Hey guys, this is Mami Beluga Investing Halo, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing Di video kali ini saya akan membahas saham Singapura Yang bernama Riverstones Holding Limited dengan simbol saham AP4 Dan diperdagangkan di SGX Main Port Oke, for those who are looking for the English version of this video You can click link in the description box and probably above To go to that video The current one will be in Indonesia Oke, sekarang lanjut ya Saya menemukan perusahaan ini melalui fitur penyaringan saham di situs WebSTX Sekarang Riverstone menjadi salah satu perusahaan yang terdampak positif dari pandemi Setelah melihat angka-angkanya, kesimpulan saya untuk Riverstone adalah Satu, ini adalah perusahaan yang royal dalam hal pembagian dividen Dua, perusahaan berada dalam posisi yang unik untuk mendapat keuntungan dari krisis-krisis COVID-19 pandemi ya Baru-baru ini labanya melonjak dan harga sahamnya menurun Perusahaan ini jadinya sangat menarik Oke, bagaimana saya mencapai kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus video saya sampai akhir ya Saya juga membahas profil perusahaan secara singkat EPS sejak 2011, dividen, dan angka-angka lainnya Klik subscribe, karena itu akan sangat berarti bagi YouTuber pemula seperti saya Kalau ada komentar atau memasukkan silahkan ketik di kolom komentar Bisa membantu saya untuk mendapatkan lebih banyak perspektif dan juga belajar Oke, channel dan video ini juga bisa dinikmati dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya Oke, seperti biasa ya, disclaimer ya Ini video matir dengan risetan matir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komentar seperti yang saya sebutkan sebelumnya Apa yang saya kemukakan di channel ini, mohon ya, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan dan bagikan di sini bisa membantu Sekarang kita mulai dengan profil singkat dari perusahaan ini, yaitu Riverstone Holdings Limited Riverstone Holdings Limited didirikan pada tahun 1991 dan terdaftar di Main Board Bursa Efek Singapura atau SGX pada tahun 2006 Grup ini atau Holdings Company ini menghususkan dalam produksi sarung tangan clean room dan perawatan kesehatan Tempat tidur bayi, tas kemasan kamar clean room, dan masker wajah Selama bertahun-tahun dengan dukungan penuh dari pelanggan dan komitmen dari staff, Holdings Company ini telah berkembang menjadi Pemasok Global Terkemuka untuk sarung tangan clean room dan perawatan kesehatan Produk dari perusahaan ini memiliki menu syarat dan digunakan secara luas secara global dalam industri elektronik dan perawatan kesehatan Perusahaan ini mengekspor lebih dari 80% produk ke pelanggan-pelanggan mereka di Asia, Amerika, dan Eropa Sebagai pemasok global clean room consumables dan sarung tangan kesehatan, saat ini grup memiliki 5 fasilitas manufaktur Yang berlokasi di Malaysia, Thailand, China, dan jaringan kantor penjualan dan mitra strategis di Asia, Amerika, dan Eropa Perusahaan telah berada dalam mode ekspansi ini ya, sejak dia berdiri dan paling kelihatan selama 10 tahun terakhir ini Sejauh ini tampaknya perusahaan tidak terlalu kentara, ada deredar untuk saya ya Karena samping itu juga tidak ada berita yang positif maupun negatif seputar perusahaan ini seperti yang saya bisa temukan sejauh ini Oke, dari laporan tahunannya tahun 2021, Executive Chairman dan CEO perusahaan Mr. Wong Thich Son Memiliki dim interest sebesar 50,75% dari sahamnya, setengah lebih ya Ya, seperti yang kita lihat di sini, dan kemudian ini adalah 20 pemegang saham terbesar Kita dapat melihat bahwa IFAST Financial Private Limited memiliki 0,2% saham perusahaan ini Oke, sebelumnya saya sempat bahas ya IFAST Holdings Limited ini, salah satu perusahaan yang terdaftar di SGX juga Di sana saya menemukan bahwa perusahaan ini lumayan menarik karena pertumbuhannya cukup pesat Namun untuk saat ini harganya masih mahal Itu, IFAST itu adalah perusahaan investasi Oke, demikian profil singkat dan komisi pemegang saham dari Riverstone Holdings Limited Sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan Mari kita lihat, kita mulai dari sejarah EPSnya Oke, di sini saya upload Earning Per Share atau laba per saham selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2011 Oke, saya juga menambahkan garis hijau putus-putus horizontal sebagai panduan ke level 0 Laba di bawah garis ini menunjukkan kalau perusahaan mencatat kerugian untuk tahun tersebut Oke, secara cepat kita bisa melihat bahwa Riverstone tidak mencatat kerugian dalam 10 tahun terakhir Secara historis, Riverstone memiliki pertumbuhan pendapatan yang lumayan moderat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 Perusahaan mengaitkan pertumbuhan berasal dari ekspansi kapasitas perusahaan, peningkatan efisiensi dalam otomasi Kemudian perusahaan mengalami penurunan pendapatan di tahun 2016 Executive Chairman dan CEO perusahaan menyebutkan bahwa operasional perusahaan dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar dan biaya tenaga kerja secara negatif di tahun 2016 Harga bahan bakar meningkat lebih dari 20% dan biaya tenaga kerja meningkat lebih dari 10% Penghasilannya kemudian setelah tahun 2016 cukup stabil sampai dengan tahun 2019 Setelah penurunan itu ya Oke, berikutnya terdapat peningkatan pendapatan yang sangat masif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Yang berdapatan dengan ya kita semua tahu COVID-19 pandemi Kalau kita melihat laporan tahunannya, kita lihat kalau kenaikan permintaan sarung tangan di masa pandemi bukanlah satu-satunya penyebab kenaikan pendapatan ini Pertama, perusahaannya tampaknya berada dalam mode ekspansi dalam 10 tahun terakhir Jadi kapasitas produksi mereka telah tumbuh secara eksponensial sejak saat itu Sebelum bahkan sebelum pandemi Dan bahkan sampai saat ini kelihatannya perusahaannya masih sedang berkembang Kapasitasnya saat ini adalah 10,5 miliar sarung tangan per tahun Dan diperkirakan akan bertambah 1,5 miliar sarung tangan setiap tahunnya mulai tahun 2022 dan seterusnya Jadi perusahaan ini kalau kita lihat mungkin kayak cenayang gitu ya Sudah siap-siap peningkatannya meningkatkan kapasitas Jadi begitu ada peningkatan demand atau permintaan secara eksponensial mereka mampu memenuhi Oke, pertanyaan untuk saya selanjutnya adalah gimana mereka membiayai pertumbuhannya Oke, salah satu cara yang terbaik Dan untuk saya saat ini adalah memeriksa posisi kas dan hutang mereka Oke, jadi disini saya plot posisi kas mereka selama 10 tahun terakhir Dan dibandingkan dengan plot EPS EPS yang berwarna merah, posisi kas yang berwarna ungu Oke, saya tambah juga dengan kewajiban hutang Hutang mereka Selama 10 tahun terakhir kita bisa melihat kalau perusahaan memiliki cukup cash Untuk membiayai operasional mereka Ada periode antara 2016 sampai dengan 2019 Dimana margin kas mereka tampaknya sangat tipis Tapi kemudian pada tahun 2020 perusahaan memiliki lebih banyak cash Untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka Oke, disini kondisi perusahaan sepertinya lumayan oke Oke, nah selanjutnya mari kita lihat dividen ya Keuntungan bagi pemegang saham Sekarang mari kita lihat secara dividennya ya Oke, untuk melihat laporan perusahaan yang dibagi menjadi dividen di grafik di layar Saya plot 3 lapis informasi seperti biasa ya Oke, yang pertama adalah dividen per tahunnya Yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal Seperti yang kita lihat di layar Oke Dan di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 lapis informasi Dalam bentuk teks di bawah dan di atas Teks bagian bawah itu prosentase dividen terhadap labanya Teks di atas adalah angka dividen dalam Singapur Dolar Ya, karena perusahaannya terdaftar di SGX Jadi, angka dividennya dalam Singapur Dolar Oke, sebagai perbandingan saya plot kembali EPS atau Earning Per Share atau laba persahamnya Oke, kita lihat ke layar sekarang Selama 10 trial terakhir kita lihat bahwa pembayaran dividen terus meningkat Jadi, ini bagus ya Perusahaannya bukannya tambah sedikit dividen yang diberikan Jadi, tapi dividennya meningkat Itu bagus Secara historis kita bisa melihat bahwa reverse tune sangat royal Kalau kita perhatikan persentasenya kita bisa lihat dia sangat royal dengan bagian dividen Kalau menurut saya malah kelewat murah hati ya Kelewat royal Sejak tahun 2011 perusahaan secara rutin membagi bayar dividen lebih besar daripada labanya Kecuali di tahun 2014 hingga tahun 2016 dan kemudian tahun 2020 dan 2021 Lihat seperti ini saya agak-agak kurang nyaman ya Karena angkanya terlalu besar Persentase dari dividen terhadap labanya terlalu besar Nah, untuk melihat secara lebih jelas ya Melihat perusahaannya secara lebih jelas Saya bandingkan kembali Antara pembagian dividen dengan posisi kas perusahaan Dari sini kita lihat di layar saya lumayan happy ya Karena cash perusahaan atau kas perusahaan Tidak sepenuhnya dibagikan menjadi dividen Tidak habis-habisan dibagikan menjadi dividen Oke, jadi tidak seburuk itu Nah, disitu saya lumayan happy dengan angka-angka dividennya Sekarang kita lanjut dengan dividen yield Dividen yield adalah prosentase dividen dibagikan dengan harga saham Dibandingkan dengan harga saham Yield ini saya pakai atau bisa dipakai sebagai patukan perbandingan Lebih menguntungkan mana? Taruh di saham kedua perusahaan atau di tempat lain Misalnya deposito Bagi yang sempat menonton video ringkasan keuangan saya Akan tahu kalau saya menargetkan dividen per tahun Di kisaran 6% untuk saham-saham yang saya pegang Atau untuk investasi saya Saya berharap akan mendapatkan yield Atau hasil sekitar 6% per tahun Oke, di layar Sekarang kita lihat ya plotnya Tiap noktah menandakan yield rata-rata dalam setahunnya Dan harga saham itu seperti yang kita tahu naik turun Jadi tiap noktah itu ada garis vertikal ya Kalau beli pas harga rendah yieldnya bisa lebih tinggi Dan sebaliknya Kita lihat rata-rata reverse stone mengalahkan tingkat bunga deposito bank Karena target hasil dividen saya adalah 6% Saya happy dengan dividen terbaru reverse stone Tahun 2021 ini yaitu 6,34% di atas 6% Oke, pertanyaan berikutnya adalah Apakah harganya cukup menarik untuk saya koleksi? Oke, kita lanjut ya Oke, seperti biasa untuk menilai berapa harga wajar dari perusahaan ini Saya plot 4 lapis informasi Pertama, harga Harga ini mewakili penelian harga pasar Penelian pasar ya terhadap perusahaan ini Dan merupakan informasi termudah yang bisa kita dapatkan Namun seperti yang kita tahu Harga saja tidak mencerminkan value atau nilai dari perusahaan dan prospeknya Jadi saya akan menyertakan indikator fundamental lainnya Disini lapisan informasi kedua yang saya sertakan adalah Harga di price to earning ratio atau P.I. 10 Yang saya plot sebagai garis hijau putus-putus Seperti lampu penyeberangan ya Standard harga saya di P.I. ratio 10 Saya anggap memiliki dua tujuan ya Pertama, itu menunjukkan bahwa harga di mana yang saya menganggap Investasi saya bisa mendekati break even dalam waktu 10 tahun Oke, sebagai akibatnya saya akan menganggap harga saham di atas 10 kali lipat dari penghasilannya itu mahal Oke, ini target kasar saya ya untuk saya sendiri Oke, ketiga harga di P.I. ratio 15 Saya plot sebagai garis kuning putus-putus Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini Keempat adalah harga di P.I. ratio 20 Saya plot sebagai garis merah putus-putus Saya anggap harga saham sangat mahal Oke, kalau sudah ada di garis merah putus-putus ini Oke, sekarang mari kita lihat Apa yang terjadi dengan harga saham reverse tune Selama sejak tahun 2012 disini ya Oke, kita bisa melihat harga sahamu meningkat Ya, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 Meningkat tapi tidak terlalu pesat Ada beberapa peak ya tapi tidak begitu besar Kemudian terjadi peningkatan besar-besaran Ya, dari awal hingga pertengahan tahun 2020 Dan sejak itu tren harganya menurun Ya, tren serupa juga sempat kita lihat ya Di perusahaan sarung tangan lainnya yang sudah pernah saya analisa Yaitu top glove ya Dari segi valuasi reverse tune secara historis Merupakan perusahaan yang mahal Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di layar ya Sejujurnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Harganya di atas PI ratio 20-nya Ya, tapi kemudian pada tahun 2020 Pasar mengalami euphoria Sehingga harga naik jauh-jauh-jauh di atas PI ratio 20-nya Harganya naik jauh lebih awal daripada pendapatannya Kenaikan pendapatannya Anaknya harga saham itu kemudian turun Ya, seperti kita lihat Meski pendapatannya setelah itu Setelah harganya turun itu meningkat pesat Ya, harganya turun Pendapatannya meningkat pesat Ini menarik sekali untuk saya Oke, sekarang kita beralih ke harga wajar ya Kalau misalnya Saya Ya, saya harus membeli Bukan harus ya Kalau misalnya saya mau membeli perusahaan ini Saham perusahaan ini Berapa harga wajarnya Di sini saya menambahkan anotasi harga ya Berdasarkan standar harga Seperti yang saya sebut sebelumnya Yaitu di PI ratio 10 Nah, untuk kali ini Saya akan menempatkan harga wajar saya Di 4,6 Singapura dolar per lembar Saham Per Januari 2022 Saat videonya disiapkan Harga Riverstone ada di 67 cent Oke, yang sangat jauh di bawah harga nyaman saya Ditambah dengan kapasitasnya yang terus meningkat Ya Saya tertarik untuk menempatkan posisi kecil di perusahaan ini Kenapa kecil? Karena modal saya juga kecil ya Oke Oke, sekarang kita simpulkan ya Kita tutup dengan kesimpulan Oke, yang pertama Perusahaannya sangat murah hati Atau royal dalam hal dividend Nah, saya happy Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di Singapura Angka dividend 6% itu adalah angka yang cukup besar Ya, kita juga tahu Harga saham di Singapura biasanya cukup stabil Dan harga mata uangnya juga sejauh ini cukup stabil Oke, yang kedua Perusahaan berada dalam posisi unik Untuk mendapatkan keuntungan dari krisis Yang kita tahu sendiri memang tidak Serta-merta diterjemahkan ke pertumbuhan yang berkelanjutan kan ya Karena memang kita tidak tahu apakah demand atau permintaannya akan tetap seperti ini Tapi dari segi kapasitas kita tahu Perusahaan ini terus meningkatkan kapasitasnya Ya Baru-baru ini dengan lonjakan laba yang sangat tinggi Ya, dan harga saham yang menurun Sangat menarik ya Seperti yang kita lihat di layar sebelumnya Di grafik sebelumnya Dia harganya turun drastis Sementara pendapatannya naik drastis Ya, jadi sekarang perusahaan ini Massively undervalued Atau nilainya undervalued ya Oke Seperti yang baru saya sebutkan Saya tertarik dengan perusahaan ini Jadi saya mungkin taruh posisi kecil Kenapa? Karena modal saya kecil Posisi sedikit ya Jadi Ya, sekian dulu Video saya untuk kali ini Tumen saya tertarik Karena saya tumen ketemu perusahaan yang undervalued lagi Setelah sekian lama Yang ini malah massively undervalued Oke, bantu saya ya Untuk klik subscribe ke channel ini Supaya saya lebih bersemangat untuk buat video-video seperti ini Kalau ada komentar atau masukkan Silahkan tulis di kolom komentar Mungkin membantu saya untuk mendapatkan perspektif lebih banyak Dan belajar Karena saya juga masih belajar Oke, video dan channel ini juga bisa diakses dalam versi podcast Melalui Anchor FM Spotify Google Podcast Apple Podcast Dan platform podcast lainnya Oke Sekian dulu ya Makasih banyak Udah nonton Bye Bye